Halo Lik, jumpa lagi dengan si Pesek ya Untuk hari ini saya akan ngoprek pisang Ini pisangnya pisang kasio, dikasih orang Saya akan masak menggunakan 3 pisang saja Sebenarnya masih banyak, tapi saya nggak mau banyak-banyak hari ini Hemat, ini nanti bisa dibikin kolek, bisa digoreng biasa ya Terus kemudian Lik, ini pisangnya akan saya penyet-penyet sampai pendeng Pokoknya sampai lembut Bentar dulu ini ya, tunggu dulu bentar Lik Makin jus, makakin jus, makakin jus Ini melayu-melayu ini susu samat Dan kayaknya saya salah tempat Lik, harusnya jangan menggunakan piring Ini malah menggunakan piring Sementara ini nanti pisangnya mau saya campur dengan tepung Saya ganti dulu ya Lik ya, menggunakan baskom ya Nggak apa-apa ya Saya pindah dulu Lik Kebanyakan aja yang harus nyuci lagi nanti Ini pokoknya diublek-ublek, digenjus-genjus Sampai ininya remuk semua lembut ya Apa pisangnya ini Terus Lik, di dalam baskom akan saya lebokkan tepung beras ketan ya Ini banyak kayak kira-kira saja Ini fungsi tepung beras ketan disini adalah sebagai lem Lik Ceritanya begitu Ini diublek-ublek lagi Oh iya ini belum saya tambah anu garam Saya tambah garam dulu Lik Udah, garamnya udah masuk itu Setelah tepung beras ketannya dilebokkan dan diublek-ublek walaupun belum merata ini ya Sekarang akan saya tambahkan bahan berikutnya Lik Ini bahannya murah meriah Dan di sebelah rumahnya Lik ada di warung-warung ya di kebunan banyak Bahan berikutnya yang saya pakai adalah ini Lik Kambil parut ya Ini kambilnya juga banyaknya kira-kira saja Tapi kalau Lik yang gak suka kambil parut ya gak usah pakai Kalau Lik yang gak suka menggunakan kelapa yaudah gak usah pakai Tapi untuk tepung beras ketannya Liknya wajib pakai Jangan diganti dengan tepung beras biasa Harus tepung beras ketan Dan ini diharuskan sapi-sapa yang mengharuskan Ya kalau Lik yang mau jadi panganannya ya pakai beras ketan Kalau gak mau jadi yaudah seterah Kalau menggunakan teriku nanti lembek Lik Maksud saya begitu sebenarnya Udah pokoknya ini diublek-ublek sampai rata Saya menambahkan ini apa namanya Kelapa biar ada gurih-gurihnya gitu Lik Ceripannya saya mau bikin ondol-ondol Ondol-ondol itu panganan apa sapi? Ondol-ondol itu ya panganan saya zaman kecil dulu Cuman biasanya dibikin dari budin bin singkong ya Cuman kali ini saya bikinnya dari pisang Dan semoga saja jadi Namanya juga ilmu mengarang indah Manusia stress kurang sesendok isi kepalanya Lik 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 ini akan saya cuekin dulu Sambil nunggu si apanya Si Apa namanya lupa si Kelapanya itu Mandan Anu lembut ya Karena kan kelapanya ini Beku sebenarnya Lik Dan ini akan saya cuekin sebentar Saya janggu selama-lama Terus sekarang Lik Eh salah 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 ngambil Salah ngambil Ini harusnya ini Itu tadi Tepung ketan lagi Yang saya ambil Berikutnya Lik Saya ambil Ini apa namanya Gula jawa Ini gula jawanya akan saya sisir ya Ini kalau Liknya gak mau pakai Gula jawa Liknya bisa mengganti dengan Apa namanya Keju Bisa menggantinya dengan Coklat Setelah saja isiannya Lik Cuman kan saya kembali ke zaman purba Kala dulu ya Dimana isian itu Cuman isinya ya Kalau gak Punti ya Gula jawa begini Kalau gak ya Kacang hijau Begitu Gak ada banyak pilihan Lik zaman purba dulu mah ya Terus Sekarang kita kembali lagi Ke gedangnya Ini ke pisangnya Ini masih terlalu lembek Gak sih Lik ya Ini kalau terlalu lembek Liknya bisa menambahkan Tepung beras ketanya lah Tapi saya gak akan menambahkan itu Saya akan menambahkan Margarin Ya Jalik bisa Apa gak itu dipakai Saya menambahkan sedikit Margarin disini Begini Ada sedikit saja Ini cuman untuk Supaya si Apa Adonannya ini Gak terlalu lengket Ya Lik ya Tujuannya begitu Sebenarnya ditambahkan lagi Dengan tepung beras ketan Itu ya bisa Gak majalah Cuman saya gak mau Banyak-banyak tepung beras ketan Kalau Liknya mau banyak Ya gak apa-apa Gak usah pakai Margarin Tambah saja tepung beras ketan Dan ini akan saya coba Ulit-ulit Bisa gak Dan kayaknya Tepungnya ini udah bagus Lik Tuh ya Udah gak terlalu lengket Masih mantan lengket Tapi ya biarin saja Ini kemudian akan saya beri isian Oh iya nanti Liknya pas Blondo-blondo Gunakan sarung tangan Ya Lik ya Jangan ikuti gayanya Si sapi yang Super Melgedes ini Tuh udah ada isian Kemudian ini Dibunter-bunteri lagi Dibikin ondol-ondol Nah langsung Dibunter-blondo begini Ya udah Lik Kalau udah dibunter-blondo begini Udah jadi nih Tinggal digoreng Tapi kalau Liknya mau menambahkan Biji wijen Di luarnya Biar kaya ondek-ondek Munggu seterah saja Disesuaikan dengan Selera dan Bahan yang ada di rumah Kalau lagi gak ada Itu namanya wijen Ya gak usah nganggu Begini saja udah Shantik Ini sudah di blondo-blondoi semua Lik Jadinya cuman sedikit Cuman jadi 6 Terus ada sebagian Yang akan saya beri wijen Lik Biar bener-bener mirip Kayak Apa namanya Kayak ondek-ondek Lik Ya Saya beri dulu Begini Lik Jadinya begini Cantik ya Bener-bener mirip ondek-ondek Cuman ini belum digoreng Ini minyak kayak ketone Wisman dan panas Lik ya Tapi belum panas sekali Langsung saya goreng saja Ini Saya pertama-tama Menggoreng yang Tanpa wijen dulu Lik Berhubung ini Ilmu percobaan Lik Jadi saya belum tahu Ini bakalan jebluk Bakal meletus Apa enggak Goreng aneh ya Berarti ini Lili ke Jangan buru-buru Menyiapkan bahan Terus mau ikut-ikutan bikin Kalau belum lihat Videonya sampai selesai Kenapa Ya karena saya takut Ini juga jebluk Lik kondol-ondole ya Dan jebulelek Ini pancen aman ya Aman 100% Gak ada yang jebluk-jebluk Babar belas Jadi ini lilike pancen Bisa praktek Di rumah Tuh hasilnya begitu ya Lumayan cantik Ini yang tanpa wijen Kita coba lagi Sekarang yang Menggunakan wijen Mantap Papa orang jebel Kecebluk Hmm Oh iya lilike ini Menggorengnya Menggunakan api yang kecil ya Supaya matang Sampai dalam Jadi enggak cepat Gosong Begitu Ini ya lilike ya Hasilnya setelah digoreng Cantik-cantik semua Dan ini kondisinya Sudah Adem Walaupun sudah adem Ternyata Onde-onde Onde-onde Apa namanya Ondol-ondolnya Tetap gak kempes Tetap ayu Tuh ya Monggo silahkan lilike Mencoba di rumah Yang jelas ini Orang beldos Orang beldos Orang jebluk-jebluk Ya Bagus banget Cush Ini saya mau ngijipin Yang biasa saja ya Yang gak pake Apa namanya itu Apa namanya itu Wijen Gulanya manis sekali Saya sebel Tapi untuk Tekstur pisangnya Enak Cuman ya tadi Saya sebelnya Cuman sama gulanya saja Tapi kalau sama Pisangnya Endol sekali Ini kalau pisang kan Biasanya digoreng itu Mandan-mandan Jadi kayak lembek-lembek Dimakan kayak lembut Banget kalau ini Karena dicampur dengan Tepung Ketan Jadi ni ya Mandan-mandan Kayak Mandan-mandan Balalah Yang mau Mandan-mandan Mirip kayak Ondek-ondek Tapi ya Ada rasa manis-manisnya Yang enak Terus wangi pisangnya Sisa Sungguh semlohai Monggo silahkan lilike Mencoba di rumah ya kalau gak suka manis seperti saya gunakan isian yang lain cuman kalau saya pengen praktis pengen murah dan pengen sepejati jadinya menggunakan ini gula merah ini pun sekarang anaknya bingung terlanjuan pamit rumenik sampai jumpa di video berikutnya tetap berjalan bersiapkan selamat menikmati cus selamat menikmati selamat menikmati